Intro Rencana kedatangan band Coldplay di Jakarta November mendatang disambut sukacita penggemarnya. Sejak promotor mengumumkan jadwal pasti dan harga tiket, warga Indonesia sudah bersiap untuk bisa mendapatkan tiket nonton. Istilah war tiket atau perang tiket pun sampai terjadi di awal pre-sale-nya pada 17 Mei kemarin. Bahkan pasangan suami istri ditangkap karena kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Tiket Coldplay sejak awal dijual langsung ludes terjual di situs resminya. Namun banyak pihak yang juga menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu yang menjual tiket konser Coldplay di Jakarta adalah Putri Indonesia Intelligentsia 2019, Leishi Johanna. Kini sosok Leishi Johanna pun viral di media sosial karena tiket Coldplay di Jakarta yang ia punya dijual kembali dengan harga 2 kali lipat lebih tinggi. Namun Leishi Johanna pun ramai disebut-sebut sebagai calo tiket konser Coldplay di Jakarta. Tapi bukannya meredam keribotan itu, ia justru memberikan klarifikasi yang tak disangka. Ia bahkan terang-terangan mengungkap jika hidup itu butuh relasi dan semua orang pasti pernah menjadi calo. Juga menyebut jika dirinya bisa mendapat tiket dari orang dalam. Jawaban itu pun disayangkan netizen sebab tingkahnya disebut tidak mencerminkan otaknya. Warga net mengatakan gelarnya sebagai Putri Indonesia Intelligentsia tidak mencerminkan intelijensinya. Untuk dari itu, kini kolom komentar di akun Instagram Leishi Johanna pun dinonaktifkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!